Abunna bi'anal insani muftaratun Apabila seorang hamba bergelut dengan urusan-urusan duniawi Seperti perdagangan dan seumpamanya Dan adalah bagi dia seorang hamba tadi pada keadaan tersebut Kesibukan yang mencegah dia, yang menghalangi dia Daripada beramal dengan amal-amal yang salih dan tugas-tugas keagamaan Dan dia menunda yang demikian amal itu Atas kelapangannya dari yang demikian itu kesibukan-kesibukan Dan dia berkata, apabila aku telah lapang Maka aku akan beramal salih yang demikian itu Maka yang demikian itu adalah merupakan kebuduhan seorang hamba tersebut Ini manusia, ini hamba Allah Orang yang sangat sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya dunia Baiknya bertani, baiknya berdagang, baiknya pegawai Apapun keadaannya, dia sibuk Dan kesibukannya itu menghalangi dia Daripada beramal salih Daripada melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang semestinya Ada sempat lagi ini beramal salih Ada sempat lagi melaksanakan tugas-tugas agama Karena kesibukannya Dan dia menunda yang demikian itu beramal salih Atas waktu lapang dari itu kesibukan-kesibukan tadi Dan dia mengatakan, apabila aku nantinya sudah lapang Maka aku akan beramal-amal salih Nah orang seperti ini di dalam agama dianggap orang yang buduh Nah para mahibin rahimakumullah Tugas-tugas keagamaan Amal-amal salih yang mesti dilakukan oleh orang yang berakal Adalah perbuatan-perbuatan Bacaan-bacaan Tafakkur Tafakkur Yang kita dituntut untuk melakukan itu Nah orang ini kadangkau baru lagi tafakkur Kadangkau sampai lagi menuntut ilmu Kadangkau sampai lagi membaca wirid-wiri Kadangkau sampai lagi membaca Al-Quran sekian lambar sehari Ada sempat lagi berselawat sekian ratus Ada usah sekian ribu Ada sempat lagi Ada sempat lagi silaturrahmi Karena banyaknya kesibukan-kesibukan Dan dia mengatakan Kainah aku sudah lapang bisaain itu Ini lagi sibuk Ini lagi sibuk Lagi banyak urusan Nah bila malah demikian halnya Kita ini dianggap buduh Anggap buduh Dalam mahibin rahimakumullah Dalam sehari semalam Ada waktu 24 jam Nah bagaimana orang yang berakal itu Mengelola waktu 24 jam ini Bagaimana mestinya orang yang punya akal Bisa mengelola waktu 24 jam ini Dengan baik dengan yang diridai Allah Di dalam sohub Ibrahim disebutkan Tandaknya waktu itu dibagi 4 Ada waktunya dalam 24 jam itu Kita mulajat kepada Allah Seperti sembahyang Membaca Al-Quran Berzikir Termasuk di dalamnya berselawat Ada waktu dalam 24 jam Untuk itu Kemudian ada waktu dalam 24 jam itu Dia muhasabah dirinya Muhasabah dirinya Muhasabah itu artinya Ada menghitung kembali Sekarang sudah berapa umurku Berapa banyak sudah waktu yang kuhabiskan Untuk agama Berapa banyak waktu kuhabiskan Untuk dunia Berapa banyak dosa yang diperbuat Nah dimuhasabah diri Nah dalam 24 jam sehari itu Mestinya ada waktu untuk itu Nah yang ketiga Dalam 24 jam itu Ada waktu untuk tafakkur Untuk berpikir Berpikir apa? Berpikir tentang Kejadian-kejadian alam semesta ini Termasuk di dalamnya adalah Menuntut ilmu Karena menuntut ilmu Ini memerlukan tafakkur Memikirkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW Memikirkan apa yang dikirmankan Oleh Allah SWT Memikirkan apa yang disampaikan Oleh para awliya-awliya Allah Nah dalam sehari semalaman ini Kita ada waktu untuk itu Tiga Dan yang keempat Di dalam sehari semalaman ini Kita ada waktu Untuk berusaha Menakahi keluarga Ada waktu untuk itu Nah bila-bila kita bisa Mengelola yang demikian Maka kita dianggap Sebagai ala agil Orang yang berakal Jadi dalam 24 jam itu Guring ada dihitung Jadi guring kita berapa Misalnya kita cukup 8 jam Itu paling banyak guring Lebih pada itu Jadi Imam Ghazali Ada manusia 8 jam itu sudah paling full guring Jadi waktu 24 jam 8 jam itu kita guring Guring itu artinya nilainya 0 Ada jadi napa-napa Karena ada dosa Karena ada pahala Ini guring yang Karena ada niat apa-apa Guring semata guring Orang yang mengertinya Guring berniat Untuk tubuhnya Berniat agar Supaya kuat Bangunnya Itu jadi ibadah Guringnya Ini guring memang biasa 8 jam Kalau niatnya baik Makin bagus lagi Guring itu Ada niat-niat guring Supaya guringnya jadi ibadah 8 jam Jadi yang tersisa Waktu lagi berapa? 16 jam 16 jam lagi waktu 16 jam inilah Yang kita bagi 4 16 jam inilah Yang dibagi 4 Sapa rapat Itu mestinya Untuk urusan duniawi Nah seperapat Untuk urusan duniawi 3 perapatnya Urusan akhirat Berapa yang seperapatnya? 4 jam Nah 4 jam Berarti 12 jam lagi Nah 12 jam itu Kita gunakan Untuk ibadah Untuk ilmu 12 jam itu Kita gunakan lagi Untuk sembahyang Untuk zikir Untuk membaca Quran Untuk silaturrahmi Untuk kebaikan-kebaikan Nah demikianlah Orang yang disebut Akhil Orang berat Bila mana kita Banyak kesibukan-kesibukan Urusan duniawi Yang lebih menguasai Waktu kita Lalu kita Tunda Untuk melaksanakan Yang demikian Tadi Terima kasih Seharian Saatnya Menuhaini Kadakawa Nah ini Menunjukkan Kita orang Bungu Ada orang Pintar Menhamakati Nafsi Termasuk Kebuduhan Kita berpikir Macam itu Nah dimana Seginya Kebuduhan kita Maka Kita dipadahakan Buduh Bila macam itu Kita dikatakan Buduh Dimana Buduhnya Buduhnya itu Dari tiga sisi Buduhnya Yang pertama Adalah Dia mengutamakan Dunia Dari akhirat Pertama Waktu Yang mustinya Empat jam Untuk dunia Dua belas jam Untuk akhirat Dibaliknya Dua belas jam Untuk dunia Cuma Empat jam Untuk akhirat Bisa Ada sampai Cuma empat jam Ini orang Hariannya Mengutamakan Dunia Atas akhirat Sedangkan Akhirat itu Tempat kembali Dan tempat Tinggal kita Yang sebenarnya Tempat kita Yang sebenarnya Itu di akhirat Bukan di dunia ini Dunia ini Hanya perantauan Kita Untuk menuju Akhirat Macam orang-orang Pekerja Orang-orang Pekerja Yang dari Jawa Yang dari daerah Mana-mana Hanya bekerja Di tempat kita Satu saat Pikirannya Pasti akan pulang Ke tempatnya Maulah Hanya disini Behimat Untuk membangun Tempat ini Kecuali pikirannya Pak Cangka Ada bulit Kaki Ke sana Kalau pikirannya Pasti Kembali Ke tempatnya Ini disini Hanya mencari Sangu Hanya mencari Tabungan Hanya mencari Bekal untuk Bulit Kena ke kampungnya Membangun rumah Di sana Membangun apa Di sana Nah itulah Contohnya Pengembara Jadi tempat Kita dunia ini Hanya tempat Sementara Kita Meliwati Untuk menuju Tempat yang Sebenarnya Iman Ghazali Dalam Ihya Ulumidin Mengisahkan Bahwa Perumpamaan Dunia ini Adalah orang Yang berada Di kapal Nah kapal Di tengah laut Begitu kapal ini Berjalan Dengan penumpang Penumpangnya Ujar kapten kapal Kita singgah Satu mat Di pulau Nah kita singgah Satu mat Di pulau ini Untuk Mencari bekal Untuk istirahat Untuk apa Akhirnya kita Berbuatan Pulang ke kapal ini Dan berangkat lagi Turunan Penumpang kapal Di pulau Nah itulah dunia Akhirnya orang kapal Yang turun ke pulau Berpikir Bulah rumah Di pulau Tidak ada Kenapa? Karena ini Pacang singgah Satu mat Adakah berpikir Membuka perusahaan Di pulau itu Tidak ada Bila di pulau Mekinah kunyuk Kunyuk Kapalnya Kebejalan Dimakan binatang Buas Ditinggalkan orang Nah itulah Kehidupan Dunia ini Dan contoh Contoh Membuktikan Berapa manusia Yang mati Meninggalkan gedung Berapa banyak Manusia Yang mati Meninggalkan Dunia Milyaran rupiah Nah jadi Kemuduhannya Pertama itu Adalah Mengutamakan Dunia Atas Akhirat Yang mana Akhirat itu Tempat Kembali Dan Tempat tinggal Yang sebenarnya Dan Kelemahan Imannya Dengan Firman Tuhan Akhirat Akhirat itu Tuhan Lebih baik Dan Lebih Kekal Daripada Dunia Wala Akhirat Orang yang berakal Menja'ala Dunia Mazra'atan Hasanah Lil Akhirat Orang yang berakal Itu Orang yang menjadikan Dunia Tempat Bercucuk Tanam Yang baik Bagi Akhirat Wala Akhirat Menja'ala Akhara Awkatihi Dil Akhirat Orang yang berakal Orang yang menjadikan Sebagian Besar Waktunya Untuk Akhirat Nah disitu Kebuduhan Yang pertama Dia lebih Mengutamakan Dunia Dari Akhirat Makanya Ingat Tadi Kainakin Duh Urusan Akhirat Ini masih Banyak Kesibukan Lagi Kain Ada Saatnya Nah ini Kebuduhannya Pertama Berarti Dia mengutamakan Dunia Atas Akhirat Astani Yang kedua Kebuduhannya Itu Yang kedua Kebuduhannya Itu adalah Menunda Aina Kepada Waktu yang Lapang Yang terkadang Dia tidak Sampai Kepada Waktu yang Lapang Itu Dijemput Oleh kematian Kadang-kadang Kedasang Sampat Lapang Matinya Jantung Mendadak Mati Kecelakaan Kenderaan Mati Apa Padahal Ini sudah Punya Angan Aina Sudah Lapang Aina 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 Sampainya Lapang Sudah Dijemput Oleh Maun Satu Atau Siapa Tahu Kesibukannya Bertambah Terus Aina Hanya Bila Lapang Aina Hanya Bujur Baibadah Kenyataannya Bertambah Terus Kesibukan Selalu Bertambah Tahu Kita Tahu Aina Akan Datang Bisa Lebih Sibuk Pada Hari Ini Kada Tahu Karena Kesibukan Dunia Ini Selalu Membawa Kepada Kesibukan Yang Lain Atau Di Tengah Jalan Dia Datang Penyakit Kada Bisa Lagi Bama Aina Bama Setruh Kawa Lagi Bama Jalan Kada Kawa Lagi Untuk Ilmu Setruh Menjol Nah Maka Bila Mana Orang Ini Seperti Keadaan Demikian Sakitnya Orang Ini Kada Ba Amalnya Orang Ini Sia Sia Lain Jaka Orang Pak Amal Dahulu Napa Ibadah Mba Itunya Garing Begitu Garing Kada Kau Lagi Ba Amal Ditulis Tuhan Terus Nah Hanya Banyak Karena Garing Pak Amal Orang Namun Dahulu Kada Pak Amal Garing Enak Mensihat Ba Amal Garing Tuhan Lawas Nek Mensihat Kada Ba Amal Amal Desebutkan Dalam Hadis In Akfara Sia Ahlin Narm Nates Wib Bahwasanya Kebanyakan Teriakan Orang Neraka Itu Akibat Menunda Nunda Tadi Terbanyak Orang Masuk Neraka Akibat Menunda Tainah Hanya Dulu Tubat Si Tanggung Lagi Nama Al-Alam Gawian Nama Al-Alam Tainah Hanya Dulu Masih Aor Lagi Sibuk Kebanyakan Orang Meraka Itu Akibat Itu Akibat Taswi Nah Dua Sudah Kebuduhannya Astralis Yang Ketiga Kebuduhannya Itu Bisa-bisanya Waktu Nang Jerny Bila Lapang Kena Ba'amal Ada Waktu Lapang Siapa Tahu Niatnya Sudah Lemah Himah Sudah Lemah Banyak Orang Nang Lapang Kada Pak Amal Banyak Pagawit Ada Apak Ada Duduk Kada Kak Ruan Ada Pak Amal Kada Juga Kenapa Ini Niatnya Sudah Lemah Niatnya Sudah Sudah Turun Karena Ada Sebab Sebab Lain Apa Sebab Niatnya Apabila Perkataan Perkataan Para Awliya Sabda Sabda Rasul Firman Firman Allah Yang Menyuruh Kita Bangkit Untuk Beribadah Kepada Allah Mengetuk Hati Kita Mengetuk Hati Kita Tapi Kita Kada Mahirani Mendengar Mendengarnya Sudah Bisa Mendengar Pulang Arahan Agama Akhirnya Orang Ini Bisa Ditutup Oleh Allah Hatinya Dikunci Sama Sekali Nah Itu Lemah Niatnya Allah Itu Bila Mengetuk Hati Kita Untuk Beribadah Mesti Disambut Walaupun Sedikit Dalam Hati Ini Ada Datang Ilham Dari Allah Dan Jangan Berzikir Berzikir Hidup Sepuluh Kali Barang Bila Itu Kada Dihiraukan Kaya Kada Datang Lagi Ilham Ilham Seperti Anda Kita Mendengar Apa Hadis Nabi Masuk Dalam Hati Kita Membaca Salawat Itu Baik Pengar Ini Ilham Allah Kepada Hati Kita Selawat Itu Baik Terima Tiga Kali Barang Berselawat Tanda Kita Menerima Pemberian Allah Ini Bila Kita Kada Hiraukan Itu Kada Datang Lagi Mau Hidayah Hidayah Seperti Nah Jadi Tiga Macam Itulah Dianggap Budoh Tadinya Orang Menunda Amal Itu Karena Tiga Macam Tadi Dianggap Budoh Satu Mengutamakan Dunia Daripada Akhirat Padahal Tuhan Sebelah Jelas Mengatakan Akhirat Lebih Baik Yang Kedua Menunda Nunda Amal Itu Padahal Tidak Ada Tahu Barangkali Kita Mati Sebelumnya Barangkali Garing Barangkali Ada Lagi Waktunya Yang Ketiga Barangkali Kainatul Lemah Niatnya Setengah Manusia Orang Yang Diberikan Allah Harka Dan Kesihatan Jika Dia Gunakan Keduanya Itu Dengan Taat Kepada Tuhan Maka Dia Menyukuri Dan Beruntung Beruntung Yang Besar Orang Diberi Tuhan Sudah Kesihatan Diberi Tuhan Harta Banyak Digunakannya Kesihatannya Untuk Taat Kepada Allah Harta Digunakannya Untuk Taat Kepada Allah Orang Beruntung Beruntung Yang Besar Dan Tergulung Orang Yang Bersyukur Apabila Dia Menyiak Nyiakkan Umur Sihat 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 Dan Harta Ini Beri Tuhan Harta Ini Beri Tuhan Sihat Tapi Disiasiakannya Dia Sibuk Dengan Jam Ilmal Wattakasur Dia Sibuk Dengan Mengumpulkan Harta Dan Berbanyak Banyak Harta Dan Bersenang Senang Dengan Sahwat Maka Orang Ini Mendapat Kerugian Yang Besar Dan Dia Kufur Dengan Neamat Sihat Dan Neamat Harta Itu Dan Itu Merupakan Tanda Kehinaan Seseorang Tanda Kehinaannya Artinya Bakal Jadi Penghuni Api Neraka Maksudnya Nah Kita Ini Selama Ini Sihat Terjawab Rajaki Murah Tapi Waktu Kita Banyak Untuk Urusan Urusan Selain Taat Kepada Allah Nah Itu Alamat Kehinaan Kita Alamat Kesusahan Yang Panjang Bakal Kita Hadapi Di Akhirat Tandanya Itu Ada Yang Mengatakan Bahwa Mencari Yang Halal Itu Ibadah Menapkahi Anak Istri Itu Ibadah Dan Itu Adalah Benar Aku Hari Ini Memang Kedah Dagang Di Rumah Kedah Berbaras Anak Kedah Berdilip Jadi Hari Aku Turun Berusaha Nah Ini Turun Berusaha Apa Hasilnya Untuk Nakkah Keluarga Nah Ini Ibadah Ini Bila Mati Mati Pisah Bilillah Orang Di Rumah Kedah Lagi Bekalnya Baras Kedah Di Rumah Duit Kedah Kedah Turun Berusaha Memberi Makani Anak Bini Berusaha Mencari Halal Nah Ini Halal Ibadah Bila Mati Mati Satilillah Ini Alasan Tempat Kalau Kita Banyak Beisi Harta Duit Banyak Beisi Di rumah Baras Begudang Di rumah Turun Berusaha Mencari Halal Menapkah Anak Bini Itu Kedah Cucuk Alasan Itu Satahun Kedah Habisi Gudang Dimakan Nah Itu Kalau Masih Becari Artinya Tujuannya Takasur Takasur Kenapa Memperbanyak Harta Dan Itu Dikutuk Oleh Tuhan Alha Kumut Takasur Dalam Quran Jadi Orang Baca Hari Mencari Harta Kalau Tujuannya Menak Khabini Anak Keluarga Itu Bisa Bilillah Kalau Tujuannya Takasur Banyak Banyak Mengumpulakan Nah Itu Yang Dicelah Kesibukan Kesibukan Itu Yang Mengurangi Kesibukan Kesibukan Itu Yang Menghabiskan Waktunya Untuk Ibadah Nah Para Muhyibbin Rahimakumullah Jadi Itulah Sebagian Yang Dimaksud Daripada Hikmah Yang Kedelapan Belas Daripada Hikam Apa Iyah Ini Yang Kesimpulannya Adalah Hendaknya Kita Jangan Menunda Beramal Salih Itu Menunda Kepada Waktu Yang Lapang Kalau Kita Kada Maulah Lapang Kelapangan Itu Sulit Datang Lapang Sibuknya Tergantung Kita Jangan Menunggu Lapang Kalau Kita Menunggu Kelapangan Hanyar Kita Bangkit Ibadah Kepada Allah Menggunakan Waktu Yang Banyak Untuk Ibadah Kepada Allah Kalau Kita Menunggu Kelapangan Kita Dikatakan Orang Yang Buduh Dan Itu Merupakan Tanda Kehinaan Kita Artinya Kesusahan Kesengsaraan Yang Panjang Bakal Kita Hadapi Di Akhirat Mata Mahibim Rahim Allah Mudah-mudahan Kita Diberi Allah Hidayah Dan Taufik Agar Dapat Mengamalkan Ilmu Yang Diberikan Allah Kepada Kita Ini Selamat ! ! ! Terima kasih.